Polinda Rasmus Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari CGP Angkatan ke-3 Kabupaten Karawang Akan melakukan praktek coaching Dimana kami Satu kelompok ada 3 orang CGP 1 yaitu Pak Dudi CGP 2 saya sendiri Bu Pipit dan CGP 3 adalah Ibu Dewi Kita masuk ke praktek coaching kasus pertama Dimana peran coach Oleh saya sendiri Bu Pipit Peran coachi oleh Bu Dewi Dan pengamat oleh Pak Dudi Untuk kasus yang pertama Disini dideskripsikan Seorang guru sangat memahami jika Rina Salah satu muridnya Berbakat dalam pidato bahasa Inggris Dia mendorong Rina untuk mengikuti Perlombaan pidato dalam Bahasa Inggris tingkat kabupaten Namun nampaknya Rina masih belum percaya diri Bagaimana cara Anda menanggapi Hal ini Baik disituasikan Seorang guru atau coach Berada di sebuah ruangan Perpustakaan Yang memang terlihat sangat nyaman Tidak lama kemudian Rina menghampiri Coach atau gurunya Halo Rina Wassalamualaikum Waalaikumsalam Ibu Pipit Bagaimana kabarnya Rina hari ini Sehat kah? Alhamdulillah Bu Saya tadi dari kelas Kemudian Ada teman yang mengabari Bahwa saya Diharapkan Menemukan Ibu di ruangan ini Benar Bu? Iya benar Kita ngobrol sedikit ya Rina ya Ibu tidak mengganggu Waktu belajarnya kan Rina? Tidak Ibu Terima kasih Sudah menanyakan Iya kita ngobrol Sampai saja ya Di sini Beberapa hari ini Ibu lihat Rina tidak bersemangat Seperti biasanya Apakah ada hal yang mengganggu Pikiran Rina Atau bagaimana? Boleh Ibu tahu? Iya Bu Guru Bahasa Inggris saya Itu Mengarahkan saya Untuk Ikut lomba Bidato Tapi dalam bahasa Inggris Nah itu Untuk tingkat kabupaten Tapi Saya masih Belum percaya diri Bu Gimana ya Bu? Jadi Masalah Rina Tidak percaya diri Mengikuti lomba itu ya Iya Bu Nah sekarang Kita bertemu di sini nih Apa sih yang ingin Rina Harapkan gitu ya Dengan perbincangan kita kali ini Di sini Rina ingin mendapatkan apa sih? Ini bagaimana ya Bu? Saya itu Ingin tahu Caranya bagaimana Agar saya Percaya diri gitu Bu Berbicara di depan Banyak orang Kan kalau Bidato itu nanti Ada banyak orang Bu Ada Jurinya Atau juga Orang lain yang Tidak saya kenal Dan Supaya saya Tidak gugup gitu Saat ikut lomba Bidato itu Berarti Selama ini Yang mengganggu pikiran Rina Ikut lomba itu Kurang percaya diri ya? Iya Iya Bu Orang yang percaya diri itu Seperti apa sih? Coba Rina pernah lihat Tidak ada teman Atau guru yang percaya diri Seperti apa sih? Terlihatnya Guru yang percaya diri Itu tuh Kalau ngajar Dia tuh Lancar gitu Bicaranya Bu Lancar Terus Jadi Jarang membuka buku Maksudnya Dia tidak pernah Bawa buku gitu Dengan Di depan kelas tuh Dia Mengajarnya tuh Bicaranya fasih Suaranya Lantang Tidak gugup gitu Bu Kayak gitu Sudah lagi Tidak Coba orang yang percaya diri Selain itu Yang pernah Rina lihat Apalagi selain Berdiri Di depan kelas Dengan lantang Tidak gugup bicaranya Atau di rumah deh Rina pernah lihat Tidak orang yang percaya diri itu Seperti apa sih? Ya Berani maju Berani Bu Dia berani Berani maju Berani tampil gitu Bu Berani tampil Terus Lancar bicaranya Kalau di depan Banyak orang Gitu Nah Sekarang Rina Paham gak Kenapa Rina Disuruh maju Untuk ikut Lomba Pidato Bahasa Inggris Kira-kira Rina tahu gak Alasannya Mengapa guru itu Menyuruh Rina Untuk lomba Pidato Alasan Bu Ini Bu Kalau saya Pikirkan itu Saya Ulangan bahasa Inggris Selalu yang tertinggi Nah Kalau Rina Ulangan Terus kalau Berarti Rina Punya apa itu? Berbeda dari yang lain Tidak? Iya Bu Berarti Ada apa lagi Tidak Rina Punya apa lagi sih? Kalau saya Presentasi Itu kan Kelompok ya Bu Ya Presentasi Kelompok Itu kan Ada Ada bahan Yang Didiskusikan Terus Kalau tampil Kan harus Menguasai dulu Apa yang Di Apa Dipresentasikan itu Apalagi Bahasa Inggris Jadi Saya selalu Mencatat Mencatat Dulu Sebelum Tampil Dalam kelompok Diskusi Presentasi itu Bu Poin-poinnya Apa Kemudian Apa Didiskusikan dulu Terus Tampil deh Sama teman-teman Gitu Itu berarti Salah satu Persiapan Rina Kalau Dilihat Dari Tadi Pemoporan Rina Itu Sudah Masuk Kedalam Kategori Orang Yang Percaya Diri Belum Kalau Seperti Itu Percaya Diri Kalau Tampil Kelompok Itu Bu Iya Iya Bu Itu kan Iya Ya Bu Kerjasama Sama Teman-teman Diskusi Mencatat Terus Mencatat Poin-poin Penting Yang Akan Dibicarakan Di Depan Iya Ya Bu Berarti Saya Bisa Bu Iya Berarti Rina Sudah Ada Rasa Percaya Diri Sekarang Ibu Tanya Rasa Percaya Diri Rina Sekarang Kalau Dari Rang Satu Sampai Satus Berapa Kira-kira Percaya Diri Rina Hari Ini Nah Kalau Misalnya Itu Kelompok Itu Kan Hasil Barang-barang Ya Bu Hasil Barang-barang Itu Tujuh deh Bu Soalnya Kan Itu Hasil Barang-barang Kalau Misalnya Dari Satu Sampai Sepuluh Kayaknya Saya Cuma Tujuh Karena Diskusinya Barang-barang Gitu Bu Berarti Kalau Untuk Meningkatkan Ke Sepuluh Atau Ke Sembilan Walaupun Tidak Maksimal Berarti Rina Apa Yang Harus Rina Lakukan Untuk Pidato Ya Bu Ya Berarti Pidato Lomba Itu Ya Sama Juga Dengan Apa Yang Dilakukan Dengan Saya Diskusi Dengan Teman-teman Kelompok Ya Bu Ya Berarti Berarti Apa 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 Latihan Ibu Latihan Latihan Ya Seperti Diskusi Kelompok Itu Ya Bu Ya Presentasi Dalam Kelompok Jadi Tapi Saya Sediri Gitu Di depan Bicara Dengan Poin-poin Yang Penting Dari Materi Yang Akan Dipidatokan Itu Ya Bu Ya Kira-kira Rina Butuh Seseorang Tidak Untuk Membantu Rina Menambah Rasa Percaya Diri Atau Saat Rina Latihan Kira-kira Rina Bisa Berjalan Sendiri Atau Memang Rina Butuh Seseorang Untuk Membantu Rina Untuk Membantu Saya Ini Kan Lombanya Masih Lama Ya Bu Ya Kayaknya Saya Perlu Bantuan Tapi Tidak Bantuannya Tidak Ya Tidak Sedikit Pasti Saya Latihan Ya Bu Di rumah Saya Perlu Juga Sebelum Latihan Di sekolah Saya Perlu Bantuan Orang-orang Rumah Ibu Ayah Adik Kakak Untuk Melihat Saya Dulu Bagaimana Saya Bicara Di depan Mereka Bu Karena Berbeda Berbeda Dengan Teman-teman Di sekolah Nanti Juga Pada Saat Pidato Orang-orang Beda Juga Nanti Saya Latihan Di depan Mereka Dulu Supaya Terbiasa Kira-kira Berarti Dengan Tadi Ingin Meningkatkan Percaya Diri Rina Tadi Rina Tujuh Setelah Rina Tadi Bilang Beberapa Poin Yang akan Rina Lakukan Kira-kira Bertambah Tidak Rasa Percaya Dirinya Nambah Kayaknya Nambah Terasa Berarti Iya Bu Tadi kan Dikelompok Supaya Saya Percaya Diri Saya Latihan Latihan Di rumah Dan Di sekolah Ya Bu Ya Dengan Teman-teman Gitu Nah Terus Nah Setelah Rasa Percaya Dibetambah Sekarang Kapan Rina Akan Memulai Rencana Rina Untuk Latihan Di rumah Kemudian Dibantu Oleh Orang Tua Dan Latihan Di rumah Di sekolah Gitu ya Kira-kira Rina Akan Melaksanakannya Kapan Itu Lombanya Kan Masih Seminggu Lagi Bu Iya Masih Ada Waktu Masih Ada Waktu Kayaknya Saya Kan Harus Mencatat Dulu Apa Itu Namanya Naskah Naskah Yang Akan Dipidatokan Di lomba Itu Temanya Apa Kemudian Apa yang Poin-poin Apa yang Harus Saya Sampaikan Intinya Saya harus Tahu Dulu Gitu Poin-poin Apa Terus Nanti Didiskusikan Dengan Guru Bahasa Inggris Saya Begitu Itu Dulu Tahapan Pertama Tahapan Pertamanya Itu Kemudian Apa Ya Setelah Kan Sudah Sudah Saya Tulis Itu Naskah Pidatonya Kemudian Saya Diskusi Dengan Guru Bahasa Inggris Kemudian Saya Bawa Pulang Saya Latihan Di Rumah Gitu Ya Bu Latihan Di Rumah Terus Tapi Latihannya Tidak Langsung Dengan Orang Tua Dulu Tapi Saya Latihan Dulu Dengan Cermin Aja Ya Bu Ya Bagus Untuk Lihat Kenampilan Rina Kan Saya Suka Lihat Orang Orang Kalau Bicari Depan Kadang Tangannya Ada Yang Bergerak Gerak Ada Yang Diem Gitu Ya Bu Ya Dengan Ekspresi Ya Itu Kayaknya Orang Saya Melihatnya Dia Kayak Gitu Percaya Diri Juga Kayaknya Bu Jadi Kan Saya Pengen Kayak Gitu Bu Nah Terus Sudah Itu Sudah Saya Latihan Di depan Cermin Baru Saya Kan Tau Wajah Saya Gimana Mimiknya Bicaranya Terus Tangannya Apakah Bergerak Gerak Atau Tidak Gitu Kan Apakah Saya Fokus Atau Tidak Kan Bisa Dilihat Dari Situ Kemudian Baru Saya Latihan Dengan Dilihat Dengan Itu Orang Orang Rumah Ayah Ibu Atau Adek Adek Gitu Setelah Itu Baru Saya Hari Berikutnya Saya Latihan Di Sekolah Di Kelas Saya Gitu Gitu Ya Bu Ya Selain Itu Rina Ada Cara Lain Tidak Di era Digital Seperti Ini Kalau Rina Ingin Mengetahui Cara Percaya Diri Atau Lihat Orang Lain Taktil Kira Kira Rina Ada Ide Lain Bagaimana Caranya Apa Tadi Di Media Sosial Ya Bu Bisa Ia Gimana Caranya Di Media Sosial Berarti Aku Bikin Rekaman Don Bu Nah Iya Rekaman Aku Bicara Gitu Ya Rekaman Aku Bicara Coba Bagaimana Misalnya Kalau Melalui Media Sosial Misalnya Seperti Apa Rina Mau Melakukan Apa Saya Kan Ya Merekam Saya Merekam Saya Sendiri Di Depan Handphone Dengan Kamera Di Video Gitu Ya Kemudian Saya Upload Gitu Ke Media Sosial Yang Saya Punya Gitu Ya Bu Terus Sudah Gitu Pastikan Nanti Ada Yang Ngeliat Nah Ada Yang Komentar Kayak Gitu Kan Bu Nah Terus Terus Dari Komentar Itu Saya Nanti Tau Gitu Ya Bu Ya Cerita Udah 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 Saya Nanti Bagaimana Iya Tau Teman Teman Iya Nah Bagaimana Bertambah Tidak Percaya Dirinya Dengan Upload Yang Sudah Rina Rekam Iya Bu Nah Iya Jadi Iya Jadi Apa Yang Rina Lakukan Berarti Sudah Mulai Terlihat Ya Percaya Dirinya Berarti Bagaimana Rina Dengan Pertemuan Ibu Kali Ini Ada Hal Yang Ingin Rina Utarakan Lagi Atau Memang Bagaimana Perasaannya Rina Setelah Berkembangan Ibu Dan Bicara Seperti Ini Saya Lega Bu Akhirnya Kan Tadi Kan Saya Datang Kesini Saya Enggak Enggak Pede Enggak Percaya Diri Gitu Kalau Misalnya Saya Saya Tuh Tidak Mampu Bicara Di Depan Banyak Orang Karena Tidak Percaya Diri Tapi Setelah Saya Bicara Dengan Ibu Lega Gitu Undek Undek Saya Jadi Apa Ya Undek Undek Saya Jadi Keluar Gitu Sama Ibu Jadi Saya Tahu Apa Yang Harus Saya Lakukan Setelah Saya Bicara Dengan Ibu Jadi Percaya Diri Saya Nambah Yang Tadanya Saya Tidak Tahu Caranya Jadi Tahu Bagaimana Saya Supaya Tampil Dengan Percaya Diri Pada Saat Pedato Nanti Begitu Ya Bu Iya Berarti Gimana Perasanya Tidak Agak Lega Ya Alhamdulillah Berarti Rina Sudah Menemukan Sendiri Bagaimana Cara Menemukan Rasa Percaya Diri Ya Ya Mudah Mudahan Ibu Doakan Nanti Lombanya Rina Semangat Lomba Pidatonya Diberikan Kemudahan Ya Karena Kita Harus Memanfaatkan Kesempatan Yang Ada Memanfaatkan Peluang Ya Rina Jadi Tadi Rina Sudah Menemukan Kemudian Dimulainya Besok Ya Rencananya Rencana Aksinya Karena Seminggu Ya Satu minggu Ya Berarti Nanti Malam Saya Bikin Naskah Dulu Kalau Misalnya Besok Harus Bertemu Lagi Dengan Guru Bahasa Inggris Ya Berarti Nanti Malam Nanti Malam Saya Nulis Naskah Dulu Kemudian Besok Pagi Dibawa Ke Sekolah Konsultasi Dengan Guru Bahasa Inggris Kemudian Saya Bawa pulang Latihan Di rumah Dulu Di depan Cermin Terus Nanti Di depan Orang tua Saya Dan Saudara Terus Besoknya Lagi Direkam Bisa Direkam Dulu Ya Bu Kemudian Saya Upload Ke Media Sosial Kemudian Itu Apa Baru Saya Di depan Teman-teman Secara Realnya Jadi Saya Di depan Teman-teman Latihan Dan Ada Guru Berasa Inggris Terus Saya Dengarkan Komentar Mereka Ya Bu Ya Kayak Gitu Bu Itu Sempurna Ya Karena Pertemuan Kita Hari ini Cukup Lumayan Rina Juga Ada Pencerahan Bisa Meningkatkan Kompetensinya Di Hal Percaya Diri Ibu Doakan Mudah-mudahan Lancar Amin Rina Bisa Kembali Ke Kelas Pembelajarannya Tidak Takut Lagi Jangan sampai Nanti pada saat Rina Belajar Pikirannya Masuk kemana-mana Karena takut Ikut Lomba Tidak Percaya Diri Karena Sudah Diluapkan Berarti Rina Bisa Belajar Dengan Tenang Dan Berlatih Dengan Semangat Begitu Ya Rina Ya Bu Terima Kasih Saya Pamit Saya Salam Waalaikumsalam Semangat Rina Makasih Silahkan Pak Dudi Untuk Pengamatannya Di kasus Pertama Terima Kasih Bu Bibit Dan Bu Dewi Ya Bagus Sekali Tadi Penampilannya Nah Sekarang Saya Akan Membacakan Mengenai Lembar Observasi Proses Praktik Coaching Model Tirta Yang Telah Ibu Ibu Lakukan Yang Pertama Tujuan Tujuan Itu Menyampaikan Tujuan Coaching Tadi Sudah Terlihat Tujuan Coachingnya Coach Menanyakan Tujuan Diadakannya Coaching Itu Sendiri Dan Coci Menyampaikan Tujuan Akhir Yang Ingin Dicapai Oleh Coci Nah Dari Coaching Yang Disitu Tadi Ingin Lebih Percaya Diri Tampil Di depan Banyak Orang Itu Tujuan Nah Kemudian Mengenai Langkah Tirta Yang kedua Identifikasi Identifikasi Ini Juga Tadi Sudah Terlihat Pada Diskusi Tadi Coach Memberikan Pertanyaan Pertanyaan Yang Memancing Coaching Untuk Menggali Potensi Positif Tadi Dari Coaching Yang Dimiliki Coaching Tadi Terlihat Bahwa Sebenarnya Kalau Misalkan Kerja Kelompok Katanya Di kelas Itu Ketika Tampil Kelompok Merasa Persaya Diri Karena Banyak Teman-temannya Terus Dipancing Juga Perkataannya Gimana Kalau Misalkan Dicoba Sendiri Seperti Apa Itu Mengidentifikasi Permasalahan Kemudian Langkah Ketiga Tentang Rencana Aksi Disini Juga Sudah Terlihat Tadi Merencanakan Aksi Untuk Menyelesaikan Permasalahan Tadi Coach Memancing Ke Coaching Dengan Pertanyaan-pertanyaan Yang pada Akhirnya Dijawab oleh Coaching Ada Dua Cara Katanya Caranya Bisa latihan Di rumah Terus Yang kedua Bisa latihan Juga Di sekolah Di rumah Tadi Dipancing Juga Perlu Bantuan Orang Enggak Gitu Kan Oh iya Perlu Ketika Di rumah Memerlukan Orang tua Bantuan orang tua Bisa dengan orang tua Terus Kalau di sekolah Tadi Bantuan Temannya Terus Selain itu Coach juga Tadi memberikan Pertanyaan Pemantik Tentang Perencanaan Aksi Yang akan Dilakukan Dan Yang terakhir Yang tanggung jawab Memberikan Pertanyaan-pertanyaan Atau umpan balik Mengenai Komitmen Coach Dalam Menjalankan Reaksi Aksinya Tadi Sudah Jelas Disampaikan Coach Menanyakan Komitmen Dari Coach Tentang Kapan Coach Memulai Rencana Aksinya Kemudian Coach Menyampaikan Kapan Rencana Aksi Nyata Itu Dilakukan Gitu Ya Secara Keseluruhan Semua Aspek Dari Praktik Coaching Model Tirta Untuk Budewi Dan Bupipit Tadi Telah Dilakukan Hebat Keduanya Itu Mungkin Observasi Lembar Observasi Proses Praktik Coaching Model Tirta Dari Saya Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Kita Lanjutkan Baik Kasus Yang Kedua Ya Bentar Baik Kasus Kedua Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kasus Kedua Yang Yang akan Menjadi Coach Adalah Saya Sendiri Dewi Fitrianti Kemudian Yang Jadi Coach Adalah Pak Dudik Kemudian Jadi Pengamat Adalah Bupipit Nah Kasus Dua Ini Seorang Ketika Menanggapi Menanggapi Hal ini Baik Saya Mulai Selamat Malam Pak Dudi Nak Dudi Selamat Selamat Malam Ibu Baik Saya Berterima Kasih Kamu Sudah Meluangkan Waktu Di sesi Ini Ya Di Waktu 25 Menit Kedepan Nah Pertama-tama Selain Berterima Kasih Saya Mohon Ijin Bahwa Ini Direkam Ya Kasih Ini Direkam Untuk Keperluan Arsip Saya Sebagai Wahai Kelas Kamu Ya Nak Dudi Ya Baik Selamat Percakapan Saya Minta Ijin Untuk Mencatat Sesekali Ya Mungkin Tidak Melihat Kamera Bukan Berarti Saya Tidak Memperhatikan Nak Dudi Ya Sesekali Saya Berarti Saya Mencatat Mencatat Apa yang Kita Diskusikan Kali Ini Kemudian Apa Ya Ketika Kita Ini Bercakap Di Sini Ini Kerasiaannya Saya Jaga Antara Kamu Dengan Saya Saja Ya Antara Nak Dudi Dengan Saya Jadi Aman Ya Begitu Baik Kita Mulai Nak Dudi Apa Kabar Hari ini Apa Kabar Nak Dudi Alhamdulillah Baik Ibu Oke Hari ini Kita Akan Ngobrol Agak Lama Sedikit Lama Mungkin Ya Apa Kamu Tidak Apa Tidak Tidak Apa Saya Ada Waktu Luang Kebetulan Banyak Yang Ingin Saya Sampaikan Juga Ibu Begitu Iya Oke Nak Dudi Pengen Ngobrol Apa Tentang Apa Kali Ini Saya Pengen Ngobrol Tentang Belajar Saya Di Kelas Ibu Oh Begitu Gimana Tentang Belajar Kamu Ada Apa Belajar Di Kelas Itu Pada Mata Pelajaran Tertentu Ibu Mata Pelajaran Bahasa Inggris Ya Itu Ada Sesuatu Yang Mengganjal Mengganjal Ibu Ada Sesuatu Yang Apa Ya Nggak Nyaman Gitu Ketika Saya Belajar Bahasa Inggris Seperti Itu Ibu Apa Yang Membuat Kamu Merasa Tidak Nyaman Saya Nggak Nyamannya Itu Saya Ngerasa Diperlakukan Tidak Adil Ibu Oleh guru Bahasa Inggris Saya Ibu Di kelas Oh Begitu Iya Pantas Saja Ibu Perhatikan Itu Ketika Saya Mendengar Saya Mendengar Dari Teman Teman Memang Kamu Kelihatan Agak Berbeda Ketika Pelajaran Bahasa Inggris Berlangsung Kemudian Ketika Saya Perhatikan Juga Memang Kamu Memang Berbeda Juga Nah Itu Murung Gitu Ada Berbedalah Dari Biasanya Kamu Ceria Tapi Ternyata Di pelajaran Itu Berbeda Nah Baik Kita Punya Waktu Sedikit Untuk Ngobrol Tentang Yang Kamu Sampaikan Tadi Kemudian Dari Situasi Yang Cukup Membuat Kamu Tidak Nyaman Itu Nanti Di Akhir Percakapan Nak Dudi Pengen Mendapatkan Apa Dari Percakapan Kita Kali Ini Dari Percakapan Kita Saya Ingin Solusi Ibu Supaya Nantinya Ketika Belajar Bahasa Inggris Saya Merasa Nyaman Saya Merasa Nyaman Terus Saya Merasa Guru Bahasa Inggris Itu Adil Ke Saya Gitu Ibu Begitu Jadi Saya Ulang Laki Ketika Kamu Ingin Merasa Nyaman Di Kelas Bahasa Inggris Dan Kamu Ingin Diperlakuan Adil Orang Apakah Memang Selama Ini Bagaimana Tidak Adilnya Boleh Dijelaskan Oh Iya Ibu Jadi Gini Ibu Guru Bahasa Inggris Di Kelas Kita Itu Membuka Les Ibu Terus Sebagian Besar Murid Murid Itu Ikut Les Di Seperti Seperti Ibu Terus Ketika Belajar Saya Ngerasanya Sering Disindirin Gitu Sama Guru Saya Sama Guru Bahasa Inggris Itu Dia Sempat Bilang Bahwa Oh Iya Kalau Misalkan Ada Yang Butuh Belajar Lebih Bahasa Inggris Boleh Ikut Les Dengan Saya Selalu Bilang Kayak Gitu Padahal Semua Teman Teman Sudah Ikut Les Ibu Sedangkan Saya Sendiri Sendirian Di Kelas Itu Yang Belum Ikut Les Gitu Jadi Hal Itu Yang Tidak Membuat Kamu Nyaman Di Kelas Beliau Iya Betul Ibu Sekarang Kondisi Belajar Yang Nyaman Itu Menurut Kamu Seperti Apa Yang Nyaman Itu Ya Oh Iya Ibu Ada Satu Lagi Ibu Yang Masalah Nilai Yang Masalah Nilai Ibu Oh Gitu Apa Saya Ngerasanya Gini Ibu Yang Ini Yang Bikin Saya Gak Nyaman Juga Kalau Misalkan Nilai Itu Ketika Ulangan Itu Saya Lebih Kecil Daripada Teman Teman Yang Ikut Les Di Guru Itu Ibu Nah Itu Juga Yang Bikin Saya Gak Nyaman Nilainya Kalau Misalkan Tadi Pertanyaan Ibu Yang Nyaman Gimana Yang Nyamannya Itu Kalau Misalkan Di Kelas Itu Adil Gak Usah Ngomongin Les Privat Atau Gimana Itu Kayaknya Ya Jadi Kalau Diperlakukan Secara Adil Nilai Adil Sesuai Dengan Kemampuannya Itu Saya Bukan Merasa Nyaman Kalau Kayak Gitu Berarti Diharapkan Guru Tidak Membedakan Itu Ya Nyaman Dari Kamu Kelas Masa Tidak Nyaman Di Kelas Kemudian Nilai Kamu Dibedakan Karena Tidak Ikut Les Bagaimana Caramu Tadi Nyaman Kamu Sudah Menjawab Bagaimana Kalau Nyaman Di Kelas Kemudian Satu Lagi Berarti Tanya Saya Bagaimana Cara Kamu Untuk Mendapatkan Nilai Bahasa Inggris Yang Lebih Baik Daripada Teman Teman Yang Ikut Les Itu Ya Saya Kalau Misalkan Ikut Nggak Ikut Les Karena Nggak Mampu Untuk Bayarnya Caranya Supaya Saya Bisa Dengan Yang Lain Saya Harus Belajar Belajar Di rumah Sendiri Seperti Itu Mungkin Ada Lagi Selain Itu Atau Supaya Kalau Misalkan Supaya Nyaman Di Pasangka Itu Pasangka Yang Tidak Adil Itu Ibu Jadinya Oh Kayaknya Mah Mesti Ngobrol Ya Ibu Sama Bapaknya Betul Itu Ya Jadi Ngobrol Ya Dengan Beliau Untuk Apa Itu Kenapa Harus Ngobrol Dengan Beliau Soalnya Saya Belum Pasti Juga Apakah Tidak Adil Itu Perasaan Saya Aja Atau Misalkan Emang Itu Gak Adil Ke Saya Saya Belum Mengkarifikasi Ke si Bapaknya Jadi Perasaan Kamu Sekarang Ini Kalau Dilelay Dari Angka 1 Kp 10 Apa Nih Rasa Nyamannya Ini Di Kelas Beliau Berapa Nilainya Masih 6 Masih 6 Berarti Cara Untuk Meningkatkan Kenyamanan Di Kelas Kamu Itu Supaya Kamu Nyaman Di Kelas Bagaimana Yang Pertama Mungkin Saya Harus Ngobrol Dulu Sama Guru Bahasa Inggris Mengklarifikasi Apakah Apakah Nilai Itu Apakah Ikut Les Atau Misalkan Enggak Mempengaruhi Nilai Atau Enggak Gitu Pertama Itu Mengklarifikasi Terus Yang Kedua Mungkin Sayanya Harus Lebih Rajin Lagi Belajar Bahasa Inggris Ya Mungkin Ibu Nah Itu Ya Rajin Itu Gimana Kuteria Rajin Belajar Itu Bahasa Inggris Gimana Caranya Ya Mungkin Sering Sering Melihat Dialog Bahasa Inggris Bisa juga Kayak gitu Mungkin Ibu Terus Ngajak Teman Ngajak Teman Untuk Belajar Gitu Dengan Teman Gitu Mungkin Ibu Ya Bagus Terus Apalagi Untuk Meningkatkan Apa Kemampuan Bahasa Inggris Kamu Itu Kalau Meningkatkan Kemampuan Bahasa Inggris Ya Mungkin Sering Sharing Dengan Teman Yang Yang Ikut Les Di sana Juga Gitu Ibu Mungkin Begitu Ya Iya Berarti Kamu Sudah Tahu Caranya Bagaimana Supaya Kamu Belajar Bahasa Inggris Nyaman Apa Yang Kamu Lakukan Tadi Apa Yang Yang Pertamanya Menemuin Dulu Guru Bahasa Inggris Untuk Mengklarifikasi Yang Kedua Saya Ngajak Teman Untuk Belajar Bahasa Inggris Walaupun Saya Enggak Les Pripat Tapi Saya Jadi Tahu Ilmunya Gitu Dari Teman Juga Baik Terus Satu lagi Untuk yang Nilai Bahasa Inggrisnya Tadi Oh iya Supaya Meningkat Gimana Nilai Bahasa Inggrisnya Supaya Meningkat Ya sering Berlatih Nanti Dengan Siapa Dengan Teman 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 Juga Dengan Teman Teman Di Kelas Di Kelas Oke Sekarang Bagaimana Perasaan Kamu Ya Jadi Lebih Lega Ibu Nanti Insya Allah Saya Temuin Guru Bahasa Inggrisnya Mengklarifikasi Seperti Itu Ibu Terus Saya Menjelaskan Kenapa Saya Nggak Ikut Lest Ya Ibu Ya Mengklarifikasi Nanti Sudah ada Jawabannya Dari Si Bapak Yang mudah-mudahan Di depan Kedepannya Saya Nggak Merasa Seperti Itu Lagi Tapi Sekarang Saya Jadi Ya Agak Nyaman Sih Harus Berikiran Positif Mungkin Ya Setelah Diskusi Kali Ini Saya Jadi Senang Ibu Jadi Tahu Gimana Solusi Untuk Permasalahan Saya Yang Tadi Jadi Lebih Legal Oke Jadi Tadi Yang Perasaan Tidak Nyaman Karena Disindir Kemudian Tidak adil Dalam menerima nilai Yang diberikan Burumu Kemudian Kamu Dapat Memperoleh Itu ya Memperoleh Bagaimana Caranya Kamu Merasa Nyaman Dan Untuk Meningkatkan Nilai Bahasa Inggris Itu Walaupun Tidak Mengikuti Les Begitu Ya Terus Selain itu Apa lagi Yang dapat Kamu Lakukan Yang menjadi Itu apa Kelebihan Kamu Apa sih Dalam belajar Tidak hanya Dalam bahasa Inggris Ada Ada Saya suka Matematika Terus Bagaimana Cara Belajar Matematika Kalau Saya Cara Belajar Matematika Dipahami Bukan Dihapalkan Jadi Bahasa Inggris Juga bisa Dipahami Sama Halnya Dengan Mata Belajaran Itu Tadi Jadi Pola Ada Kamu Belajar Matematika Demikian Punya Cara Belajar Seperti Itu Diterapkan Juga Kepada Mata Belajaran Lain Gitu Ya Ada Lagi Ada Lagi Selain Selain Salah Belajar Kamu Gimana Itu Mungkin Apa Lagi Sering Nonton Film Mungkin Ibu Yang Bahasa Inggris Nah Itu Bagus Sudah Pernah Nonton Film Apa Ya Banyak Progen Juga Suka Saya Suka Progen Juga Ewa Ewa Kamu Berarti Cara Kamu Belajar Matematika Dengan Memahami Terus Ada Media Film Kamu Paham Apa Yang Mereka Bicarakan Perlu 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 Kira-kira Kalau kamu Ngedengerin Film Bahasa Inggris Kira-kira Perlu Apa Lagi Perlu Kamus Begini Ibu Ya Nah Itu Dia Berarti Iya Berarti Ada Media Lain Yang Bisa Kamu Manfaatkan Untuk Belajar Ya Ternyata Luar biasa Kamu Bisa Menemukan Sendiri Cara Belajar Bahasa Inggris Untuk Meningkatkan Apa Tadi Supaya Nilai Nilainya Tadi Nilai Sama Kenyamanan Saya Belajar Bahasa Inggris Di kelas Nah Itu Dia Nah Ada Lagi Sudah Mungkin Ibu Cukup Kenyamanan Itu Tadi Kenyamanan Itu Kenyamanan Yang Tadi Nanti Mungkin Besok Saya Ngomong Ke Guru Bahasa Inggris Itu Kapan Besok Ada Jadwal Besok Beliau Saya Lihat Di Jadwal Ada Sibu Mudah Mudah Beliau Bisa Ada Waktu Berdiskusi Gitu Baik Siapa Yang Akan Membantu Kamu Untuk Menemui Beliau Yang Bantu Saya Kan Ada Teman Di Kelas Ibu Dia Suka Dia Dekat Dengan Guru Itu Ibu Mudah Mudahan Bisa Jadi Mediator Namanya Nur Ibu Oh Nur Iya Berarti Perempuan Ya Perempuan Ya Perempuan Oke Terus Kenyamanan Tadi Dengan Cara Apa Apa Tadi Kenyamanan Dengan Cara Apa Tadi Menemui Gurunya Menemui Gurunya Untuk Mengklarifikasi Sebenarnya Itu Seperti Apa Apa Sebenarnya Itu Seperti Apa Supaya Tidak Ada Rasa Gimana Gitu Pada Diri Kamunya Itu Kemudian Tentang Nilai Tadi Meningkatkan Nilai Bahasa Inggris Gimana Ya Meningkatkan Nilai Bahasa Inggris Ya Terus Belajar Tadi Nonton Film Terus Diskusi Dengan Teman Gitu Seperti Itu Cara Belajar Kamu Bagaimana Cara Belajarnya Harus Memahami Sama Seperti Kamu Belajar Belajar Matematika Nah Itu Ternyata Kamu Pandai Juga Ya Menemukan Terima Kasih Udah Nah Kali Ini Diskusi Percakapan Tentang Yang Kamu Rasakan Semoga Kamu Berhasil Menemui Beliau Dan Berbicara Dengan Beliau Ya Dan Akhirnya Kamu Merasa Nyaman Di sekolah Di kelas Beliau Dan Dapat Meningkatkan Nilai Bahasa Inggrisnya Walaupun Kamu Tidak Mengikuti Les Beliau Begitu Ya Terima kasih Banyak Ibu Jadi Ngerasa Lebih Plong Sekarang Kira-kira Perasaanmu Gimana Setelah Diskusi Ini Ada Nilai Berapa Tadi Kan Tadi Kan Tadi Kan Nah Sekarang Berubah Gak Sudah Berubah Ibu Sudah Ya Mas Jadi Pengen Cepat-cepat Malah Ketemu Bahasa Inggris Ya Biar Semuanya Clear Oke Ya Bawa Diangka Jadi Sembilan Wah Hebat Ya Baik Sukses Ya Ketemu Dengan Beliau Dan Di Bahasa Inggris Kamu Ya Ya Terima kasih Banyak Baik Saya Cukupkan Diskusi Kali Ini Supaya Kamu Semoga Kamu Terbantu Dengan Diskusi Kali Ini Baik Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu Terima Kasih Baik Bangga Saya Kembalikan Ke Ibu Pipit Sebagai Pengamat Terima Kasih Ibu Dewi Dan Pak Dudi Yang Sudah Melakukan Praktik Coaching Dengan Sangat lengkap Disini saya akan Memaparkan Pengamatan Saya Mengenai Praktik Coaching Yang Dilakukan Oleh Ibu Dewi Dan Pak Dudi Dalam Praktik Coaching Tersebut Sudah Terlihat Tujuan Dimana Di Dalam Tujuan Itu Ada Unsur Menyampaikan Tujuan Coaching Dimana Coach Menanyakan Tujuan Apa Yang Ingin Dicapai Oleh Coach Kemudian Disini Budewi Sudah Melakukan Tips Bagaimana Menjadi Seorang Coach Dimana Yang Pertama Menyamakan Kata Kunci Kata Kunci Yang Dipahami Bersama Yaitu Tentang Diperlakukan Dengan Tidak Adil Kemudian Ada Unsur Menyindir Pada Saat Belajar Dan Juga Ada Ketidak Adilan Pada Saat Pemberian Nilai Kemudian Budewi Juga Sebagai Coach Sudah Menyamakan Bahasa Tubuh Dengan Coaching Dan Juga BDW Menyelaraskan Emosi Dimana Dari Volume Suara Juga Tidak Begitu Tinggi Sebagai Coach Itu Diselaraskan Dengan Coaching Juga Kemudian Di Identifikasi Masalah Disitu Juga Memberikan Pertanyaan Pertanyaan Dan Umpan Balik Yang Mengarah Pada Identifikasi Potensi Coaching Dimana Tadi Budewi Sebagai Coach Menanyakan Hal Apa Yang Membuat Tidak Nyaman Di Sekolah Kemudian Apa Yang Tidak Adilnya Disitu Sudah Dijelaskan Secara Rinci Identifikasi Masalahnya Kemudian Pertanyaan Pertanyaan Yang Diberikan Oleh Budewi Sebagai Coach Juga Pertanyaannya Efektif Dimana Disitu Ada Pertanyaan Terbuka Dengan Menggunakan Kata Tanya Apa Bagaimana Jelaskan Lebih Lanjutnya Seperti Apa Kemudian Budewi Juga Memberikan Pertanyaan Yang Berfokus Pada Tujuan Atau Hasil Akhir Yang Ingin Dapatkan Oleh Seorang Coach Kemudian Ada Pertanyaan Reflektif Budewi Juga Mengulang Bahan Diskusi Untuk Memperjelas Lebih Lanjut Kemudian Pertanyaan Eksplorasi Juga Menggali Hal Yang Belum Mengungkapkan Bahwa Dengan Memahami Untuk Menambah Nilai Lebih Bagus Lagi Coach Diibaratkan Kalau Belajar Matematika Itu Memetodenya Dengan Memahami Bukan Menghafal Itu Juga Bisa Diterapkan Dalam Pelajaran Bahasa Inggris Kemudian Rencana Aksi Juga Budewi Sebagai Coach Memberikan Pertanyaan Dan Mumpan Balik Mengenai Rencana Aksi Coach Dalam Menyelesaikan Permasalahannya Tadi Coach Menyelesaikan Masalahnya Akan Belajar Lebih Rajin Lagi Berbagi Dengan Temannya Sharing Walaupun Coach Tadi Tidak Ikut Les Privat Coach Juga Ingin Melaksanakan Pembelajaran Lebih Rajin Lagi Untuk Nilainya Baik Kemudian Berbagi Dengan Temannya Dan Juga Untuk Mengklarifikasi Rasa Tidak Adilnya Coach Ingin Bertemu Dengan Guru Bahasa Inggris Untuk Mengklarifikasi Supaya Tidak Ada Miskomunikasi Kemudian Juga Coach Bertanya Kepada Coach Kapan Akan Dilaksanakan Rencana Aksinya Dan Di Akhir Itu Di Tahun Jawab Coach Juga Memberikan Pertanyaan Dan Kembali Mengenai Komitmen Coach Dalam Menjalankan Rencana Aksinya Dan Juga Coach Bertanya Kepada Coach Mengenai Bagaimana Perasaannya Setelah Melakukan Proses Coaching Yang tadinya Coach Berada Di level 6 Itu Bisa Bertambah Levelnya Karena Merasa Sudah Nyaman Sudah Tenang Dan Ada Solusi Dari Permasalahan Yang Dihadapi Mungkin Itu Pengamatan Atau Observasi Dari Proses Coaching Kasus Kedua Mungkin Akan Dilanjutkan Ke Kasus Yang Ketiga Pak Dudik Terima kasih Bu Pipit Dan Bu Dewi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Pada Kasus Ketiga Ini Rekan Kita Bercerita Jika Dia Baru Saja Mendapatkan Teguran Katanya Dari Kepala Sekolah Yang Menerima Laporan Dari Pengawas Sekolah Yang Melakukan Supervisi Saat Yang Mengajar Pengawas Sekolah Yang Melakukan Supervisi Tampak Keberatan Ketika Rekan Guru Kita Mengajar Tanpa Membawa Buku Teks Nah Rekan Guru Kita Mengajar Dengan Memanfaatkan Sumber-sumber Belajar Lainnya Terus Ketika Diingatkan Pengawas Tersebut Nah Rekan Guru Kita Menyampaikan Jika Ia Tetap Mengacu Pada Kurikulum Walaupun Tidak Menggunakan Buku Teks Pengawas Tersebut Tampaknya Tersinggung Dan Memberikan Laporan Tentang Hal Itu Kepada Kepala Sekolah Bagaimana Anda Menyikapinya Nah Untuk Kasus Ketiga Ini Yang Jadi Kosnya Adalah Saya Kemudian Nanti Yang Jadi Kosnya Ibu Pipit Nopiani Dan Yang Bertugas Sebagai Pengamat Ibu Dewi Fitrianti Mungkin Skenaranya Kita Mulai Aja Ya Ibu Pipit Ya Ya Ketika Jam Istirahat Tiba-tiba Eh Saya Lewat Padudi Lewat Menuju Koridor Tiba-tiba Melihat Pipit Sedang Termenung Muram Kemudian Padudi Menyapa Ibu Pipit Assalamualaikum Ibu Pipit Waalaikumsalam Pak Dudik Ibu Pipit Duduk sendirian Aja Di koridor Iya Pak Aduh Saya Perasaannya Lagi Tidak Enak Ini Pak Jadi Saya Di luar Kelas Ini Pak Tidak Di ruang Guru Iya Iya Berarti Ada sesuatu Yang Mengganjal Hati Ibu Iya Betul Pak Aduh Gimana Kalau Gimana Ngobrol Kayaknya Pak Oh Iya Gimana Kalau Misalkan Kita Ngobrol Ibu Kita Diskusi Kita Diskusi Mendiskusikan Hal ini Iya Boleh Kalau Bapak Tidak Sedang Sibuk Oh Iya Mau Dimana Ibu Kita Ngobrol Enak Di ruang Perpustakaan Sepertinya Itu Pak Tidak Tidak Ramai Sekali Oh Iya Kita Ke ruang Perpustakaan Ya Bu Iya Baik Pak Mari Oh Iya Nah Jadi Apa nih Ibu Kelihatannya Muram Seperti itu Gitu ya Ada Permasalahan Apa nih Ibu Tadi tuh Saya Disupervisi Pak Oleh Bapak Pengawas Di Kelas Oh Iya Saya Sudah Persiapkan Semuanya Pak Saya Sudah Mulai Dokumen Setting Kelas Kemudian RPP Media Pembelajaran Gitu Ya Saya Sudah Sudah Persiapkan Sebaik Mungkin Gitu Dan Beliau Juga Mengikuti Pembelajaran Saya Sampai Selesai Tidak Tidak Kadangkan Biasanya Supervisi Di awal Terus Keluar Masuk Lagi Gitu ya Tadi Bapak Pengawas Alhamdulillah Dari awas Sampai Akhir Beliau Melihat Pak Cuman Yang Menjadikan Jalan Saya Pak Di saat Tadi Setelah Selesai Supervisi Beliau Memanggil Saya Kemudian Konfirmasi Mengenai Temuan-temuan Yang beliau Lihat Pada saat Saya Melakukan Praktik Pembelajaran Beliau Bilangnya Ibu Pembelajarannya Ada yang Kurang Karena Memang Tidak Menggunakan Buku Teks Pada Saya Sudah Persiapan Semaksimal Mungkin Hanya Gara-gara Tidak Ada Buku Teks Saja Itu Dijadikan Temuan Pada saat Saya Supervisi Itu Kan Saya Membuat Saya Kecewa Banget Itu Pak Jadi Gara-gara Tidak Bawa Buku Teks Terus Ibu Ditegur Sama Pengawas Ibu Jadinya Merasa Tidak Enak Pengawas Melaporkan Ke Ibu Pala Sekolah Ibu Jadi Merasa Enak Itu Ya Sebelum Kita Lanjut Ibu Kira-kira Diskusi Yang kita Lakukan Ini Yang ingin Kita Capai Itu Pada Akhir Obrolan Nanti Itu Apa Ya Ibu Tujuannya Itu Tujuan Akhirnya Saya Ingin Mengetahui Siapa Yang saya Lakukan Itu Dengan Tidak Membawa Buku Teks Itu Betul Atau Tidak Saya Ingin Menglarifikasi Itu Ibu Ingin Menglarifikasi Bahwa Penggunaan Buku Teks Itu Tidak Menggunakan Buku Teks Itu Dengan Menggunakan Sumber-sumber Belajar Lain Itu Udah Betul Lepak Enggak Gitu Ibu Nah Emangnya Ketika Kemarin Supervisi Dilakukan Itu Perasaan Ibu Seperti Apa Setelah Tahu Bahwa Pengawas Menyampaikan Itu Perasaan Ibu Gimana Aduh Setelah Saya Diketahui Lah Ya Pak Ya Ada Temuan Saya Tidak Bawa Buku Teks Saya Rasa Kecewa Ada Kemudian Malu Juga Ada Rasa Malu Tapi Saya Rasa Dengan Tidak Melihat Buku Teks Yang Saya Sesuai Kurikulum Saya Merasa Sudah Betul Begitu Pak Tetapi Kemarin Itu Yang Jadi Masalah Bapak Pengawasnya Tidak Saya Agak Sedikit Berdebat Juga Tidak 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 Menerima Tidak Kekurangan Apa Bagaimana Ya Pak Jadi Ibu Sempat Berdebat Mempertahankan Argumen Ibu Tidak 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 Bapak 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 Pengawas Setelah Setelah Melapor Kepala Sekolah Terus Gimana Bu Setelah Itu Saya dipanggil Kepala Sekolah Pak Dudy Kemudian Masalah Yang Tadi Saya Jelaskan Dari Awal Ya Bu Memang Saya Disupervisi Bapak Pengawas Kemudian Ada Hal-hal Yang Memang Saya Lakukan Tidak Tidak Sempurna Menurut Penilaian Beliau Saya Tidak Menggunakan Buku Teks Cuman Saya Ini Masih Bingung Gimana Caranya Menyelesaikan Masalah Ini Yang Jadi Ganjalan Di Pikiran Saya Ya Gitu Takutnya Nanti Mengganggu Saya Saat Melakukan Pembelajaran Di Kelas Lalu Menurut Ibu Solusi Apa Ibu Punya Rencana Enggak Untuk Penyelesaian Kegundahan Ibu Ini Iya Sepertinya Enaknya Saya Langsung Dikonsultasikan Ada ruang Khusus Mungkin Gitu Dengan Pengawas Bisa Bisa Berdiskusi Gitu Jadi Salah Saya Nanti Misalnya Kekurangan Dari Mana Misalnya Diperbaikinya Dari Mana Gitu Ya Pak Supaya Saya Tidak Bertanya-tanya Dalam hati Gitu Pak Dudy Bagaimana Gitu Emangnya Kemarin Belum Belum Dikonfirmasi Sedetail Itu Sama Bapak Pengawas Belum Pak Iya Belum Sepertinya Beliau Ada acara rapat Tergesa Gitu Pak Jadi Hanya Memberitahu Saja Bahwa Bu Pipit Pada saat Pengadian Tidak Bawa Buku Teks Gitu Belum Sedetil Itu Pak Diskusinya Menurut Ibu Sekarang Buku Teks Itu Perlu Enggak Bu Menurut Ibu Diperlukan Enggak Harusnya Iya Dibutuhkan Cuman Pada saat Itu Saya Memang Mengambil Poin-poin Pentinya Sesuai Kurikulum Juga Saya Bikin Di Power Point Cuman Saya Memang Tidak Membawa Buku Teks Itu Nah Berarti Sekarang Solusi Untuk Ini Ibu Berarti Mau Seperti Apa Rencananya Rencana Kedepannya Mau Seperti Apa Rencananya Saya Akan Konsul Ibu Kepala Sekolah Karena Beliau Atasan Saya Langsung Saya Akan Bercerita Kejadian Tadi Pada Saat Supervisi Jadi Nanti Ibu Kepala Sekolah Ada Versi Dari Saya Gitu Apa Ceritanya Ada Versi Dari Bapak Pengawas Rencananya Saya Kedepannya Mau konsul Dengan Ibu Kepala Sekolah Kalau Ibu Kepala Sekolah Bersedia Mungkin Saya Akan Ke Kantor Mungkin Pak Menemui Beliau Bapak Pengawas Ibu Nanti Menemui Bapak Pengawas Rencananya Menemui Bapak Ceritanya Rencana Saya Diskusi Lebih Jauh Mengenai Buku Teks Yang Tidak Saya Bawa Saat Saya Pembelajaran Tapi Saya Takut Juga Saya Jarang Ke Kantor Menemui Pengawas Jadi Ada Rasa Gimana Saya Malu Menemui Beliau Oh Iya Jaran Kesana Mungkin Ya Paling Saya Ke Kantor Kalau Ada Itu Ada Penting Misalnya Jadi Intensitasnya Kurang Saya Kalau Bertemu Dengan Pengawas Pada Gimana Gimana Berarti Solusinya Kalau Misalkan Ibu Merasa Canggung Kalau Misalkan Kesanannya Sendiri Solusinya Berarti Apa Menurut Ibu Harus Ada Teman Ada Teman Berarti Kalau Ada Teman Ada Ada Dekat Dengan Bapak Pengawas Lingkuan Ibu Enggak Di Saya Ada Satu Kerumahan Satu Kompleks Dengan Beliau Cuman Saya Belum Tahu Namanya Bunani Tahu Tahu Bunani Bersedia Tidak Tidak Menemani Saya Menemui Bapak Pengawas Di kantor Berarti Rencana Ibu Kedepannya Menuhi Bapak Pengawas Rencana Ibu Kedepannya Menuhi Bapak Pengawas Terus Ditemani Sama Teman Ibu Ya Tadi Bunani Ya Setelah Itu Berarti Nanti Mediatornya Bunani Yang Diobrolin Apa Saya Ingin Klarifikasi Mengenai Temuan Bapak Pengawas Jadi Nanti Beliau Bisa Memberikan Arahan Kepada Saya Supaya Nanti Saya Bisa Melakukan Pembelajaran Di kelas Itu Lebih Baik Lagi Persiapannya Harus Seperti Apa Karena Memang Kemarin Tidak Sedetil Belum Detil Sekali Saat Penjelasan Supervisi Seperti Itu Jadi Sekarang Gimana Perasaan Ibu Tentang Tadi Kegundahan Ibu Tentang Adanya Teburan Dari Kepala Sekolah Terus Sekarang Setelah Dibicarakan Sudah ada Solusi Belum Menurut Ibu Setelah Saya Ngobrol Sama Pak Dudi Alhamdulillah Tadi Bapak Memberikan Arahan Arahan Saya Bertemu Dengan Pengawas Itu Ditemui Dengan Teman Saya Yang Dekat Dengan Beliau Mungkin Begitu Ya Pak Jadi Bisa Meringankan Permasalahan Yang Saya Hadapi Pak Sekarang Mungkin Dari Apa ya Dari Obrolan Tadi Yang Telah Kita Lakukan Dari Obrolan Tadi Yang Telah Kita Lakukan Langkah Apa Yang Ibu Lakukan Kedepannya Berarti Langkah Realnya Kapan Mau Dimulainya Rencananya Pak Di Minggu Depan Karena Memang Hari ini Kan Hari Kamis Jumat Sabtu Di Sekolah Juga Ada Rapat Untuk Persiapan AKM Sepertinya Saya Akan Memulai Di Hari Senin Setelah Pulang Sekolah Saya Akan Berbicara Dengan Ibu Kepala Sekolah Kalaupun Beliau Mengizinkan Saya Akan Berangkat Ditemani Oleh Bunani Dan Kalaupun Beliau Bersedia Menemani Juga Mungkin Lebih Baik Lagi Begitu Rencananya Seperti Itu Konsul Dengan Bapak Sekolah Kemudian Meminta Bantuan Kepada Guru Yang Dekat Dengan Bapak Pengawas Setelah Itu Insya Allah Di Hari Senin Setelah Pulang Sekolah Saya Akan Berangkat Ke Kantor Mungkin Pak Tapi Saya Akan Informasi Dulu Ke Orang Kantor Biasanya Pengawas Ada Rapat Saya Akan Konfirmasi Dulu Biasanya Ke Operator Kecamatan Saya Akan Telepon Dulu Ke Pak Dhani Kalaupun Bapak Pengawas Ada Di Kantor Berarti Nanti Saya Akan Menemui Di Hari Senin Lebih Cepat Lebih Baik Mungkin Permasalahan Ini Selesai Lalu Ada Lagi Hal Yang Lainnya Mungkin Saya Akan Diskusi Dengan Kepala Sekolah Bagaimana Cara Mempersiapkan Pembelajaran Yang Baik Mungkin Saya Seharusnya Menerima Saat Itu Saya Tidak Bawa Buku Teks Tapi Saya Karena Memang Serti Menggebu Gebunya Mempersiapkan Pembelajaran Yang Baik Akhirnya Sudah Disiapkan Dari Awal Iya Betul Sekali Saya Merasa Benar Sendiri Padahal Memang Ada Temuan Seharusnya Saya Menyadari Kalau Memang Saya Tidak Bawa Buku Teks Kebetulan Intensitas Pengawas Tadi Cuma Sebentar Jadi Bapaknya Ada rapat Langsung Pergi Tidak Sempat Bicara Lebih Lanjut Tapi Kalau Ibu Solusinya Sudah Bagus Sekali Ibu Mau Mendatangi Bapak Pengawas Mengklarifikasi Semuanya Sehingga Nanti Itu Sudah Jadi Ada Solusi Terbaik Nantinya Itu Mungkin Ada Lagi Yang Ingin Disampaikan Ibu Sepertinya Kalau Saya Begitu Langsung Menemui Pengawas Beliau Akan Tersinggung Enggak Ya Pak Dudinya Saya Takutnya Kesana Mengganggu Beliau Ya Pak Dudinya Saya Harus Apa Ya Nah Menurut Ibu Gimana Kalau Misalkan Apa Kalau Misalkan Tadi Langsung Menemui Tiba-tiba Mungkin Si Bapaknya Juga Kaget Ya Nah Iya Betul Seperti Apa Berarti Saya Harus Janjian Aja Dulu Kali Apa Ya Di WA Cek Gitu Ya Pak Iya 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 Saya Datang Tiba-tiba Mengganggu Agenda Beliau Ya Pak Ya Itu Solusi Yang Sangat Bagus Sekali Tadi Yang Ibu Paparkan Tadi Demikian Mungkin Ibu Gimana Sekarang Perasaan Ibu Alhamdulillah Lebih Plong Berarti Nambah Rencana Saya Pak Tadi Berarti Selain Operator Memberi Sabar Ya Pak Ya Berarti Saya Berita Dulu Akan Menghubungi Bapak Pengawas Mungkin Ya Pak Ya Salaupun Memang Di Hari Senin Tidak Ada Agenda Berarti Saya Melanjutkan Rencana Saya Hari Senin Kesana Bersama Guru Guru Yang Dekat Dengan Beliau Seperti Itu Pak Akan Saya Tambah Mungkin Rencananya Ya Siap Mantap Sekali Solusinya Mungkin Ibu Biar Masuk Juga Sebentar Lagi Ya Ibu Demikian Mungkin Diskusi Kita Kali Ini Mudah Mudah Ibu Tetap Semangat Dan Sekarang Ke Kelas Gimana Perasaannya Nih Ke Ruang Guru Jadinya Mau Lagi Enggak Nah Iya Sepertinya Sosial Emosionalnya Sudah Enak Ini Pak Ke ruang Guru Juga Saya Sudah Tidak Membawa Masalah Gitu Ya Pak Ke Kelas Juga Nanti Saya Akan Bertemu Anak Dengan Sumering Lagi Bertemu Dengan Guru Guru Juga Lebih Enak Lagi Terima Kasih Pak Dudi Atas Waktunya Saya Jadi Mengganggu Waktu Istirahat Pak Dudi Enggak Ibu Sama-sama Kita Diskusi Ini Nah Gitu Mungkin Mudah-mudahan Nanti Dilancarkan Segala Urusannya Ketemu Dengan Pengawas Dilancarkan Semuanya Dan Tetap Semangat Mungkin Ya Insya Allah Ada Solusi Setiap Permasalahan Pasti Ada Solusi Terima Terima Kasih Pak Dudi Ya Mangga Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Baik Terima Kasih Pak Dudi Saya Sebagai Pengamat Sudah Mengamati Tugas Bapak Dan Ibu Pak Dudi Dengan Ibu Pipit Tentang Langkah Dalam Model Langkah Coaching Dengan Model Tirta Ini Tadi Di Pembuka Itu Kasus Dibacakan Kemudian Sudah Ada Diskusi Menentukan Tempat Dimana Akan Langsungkan Percakapan Itu Jam Istirahat Kemudian Tujuan Yang Langkah Pertama Dari Tirta Adalah Tujuan Umum Yang Ingin Dicapai Ketika Coaching Yang Dilakukan Pak Dudi Sudah Disampaikan Dengan Cara Tadi Coach Mengajukan Pertanyaan Karena Melihat Attitude Dari Bupi Pipit Yang Setelah Mengikut Setelah Disupervisi Proses Pembelajarannya Oleh Pengawas Kemudian Coach Mengajak Ngobrol Kepada Coach Nah Itu Kemudian Beberapa Pertanyaan Juga Diajukan Coach Dan Coach Menjelaskan Itu Menjelaskan Apa yang Dihadapi Setelah Tadi Supervisi Bagaimana Di kelas Dia mengajarnya Kemudian Dengan Kata kunci Tidak Membawa Buku Teks Selama Mengajar Dan Itu Dipermasalahkan Oleh Pengawas Dan Itu Merupakan Pertanyaan Pertanyaan Kematik Yang Diberikan Oleh Coach Kepada Coach Kemudian Kondisi Yang Ditegur Oleh Kepala Sekolah Dengan Keadaan Yang Ditemukan Pada Saat Pembelajaran Oleh Pengawas Kemudian Dari Situ Kemudian Coach Bertanya Kembali Sampai Tujuan Umum Itu Disampaikan Setelah Coach Bertanya Pada Coach Tentang Apa Yang Ingin Dicapai Tadi Ingin Dicapai Setelah Percakapan Di Perpustakaan Itu Kemudian Yang Kedua Adalah Identifikasi Identifikasi Itu Sudah Dimunculkan Setelah Coach Memberikan Pertanyaan Pertanyaan Dan Akhirnya Coach Juga Menyatakan Ada Merasa Dirinya Malu Setelah Disupervisi Kemudian Ada Kecewa Terjadi Terjadi Sedikit Emosi Mungkin Ketika Berhadapan Dengan Pengawas Karena Perbedaan Pendapat Soal Buku Teks Itu Tadi Pemanfaatan Buku Teks Selama Mengajar Padahal Sudah Mengikuti Alur Dari Kurikulum Itu Walaupun Tidak Buku Teks Disitu Mungkin Ada Sedikit Emosi Jadi Pengawas Selesai Langsung Berangkat Dan Itu Dalam Kondisi Masih Identifikasi Nah Kemudian Coach Menanyakan Lagi Pertanyaan Tentang Perasaan Yang Dirasakan Saat Ini Saat Setelah Berbicara Ini Sebelum Melangkah Langkah Tita Yang Selanjutnya Kemudian Coach Menjelaskan Kejadian Secara Rinci Ketika Supervisi Bagaimana Kemudian Ketika Dipanggil Oleh Kepala Sekolah Itu Seperti Apa Jadi Pandai Sekali Dia Coach Itu Memancing Bagaimana Coach Itu Menjelaskan Kejadian Secara Rinci Nah Kemudian Setelah Itu Coach Bertanya Lagi Pada Coach Tentang Setelah Coach Itu Menjelaskan Kondisinya Dan Mencoba Mengungkap Apa Yang Akan Dilakukan Selanjutnya Dan Ini Masuk Kedalam Tahap Rencana Aksi Dalam Model Tirta Ini Kemudian Tentang Rencana Aksi Yang Akan Dilakukan Tentang Kondisi Yang Dihadapi Oleh Coach Tentang Tadi Ada Dua Kondisi Tadi Coach Menjelaskan Seharusnya Bagaimana Pemanfaatan Pemanfaatan Buku Teks Dalam Mengajar Itu Dan Menyadari Coach Menyadari Seharusnya Seperti Apa Ketika Itu Ketika Masih Ada Pengawas Seperti Apa Yang Harus Dia Lakukan Seharusnya Begitu Nah Itu Coach Yang Menjelaskan Dan Selanjutnya Coach Juga Menjelaskan Bagaimana Dia Dia Akan Berkonsultasi Dengan Kepala Sekolah Setelah Mengalami Itu Dan Rencana Ingin Menemui Pengawas Ya Tapi Disitu Juga Masih Ada Kendala Dan Coach Juga Menanyakan Kembali Ya Untuk Apa Untuk Apa Bertemu Dengan Kepala Sekolah Untuk Apa Bertemu Dengan Apa Pengawas Setelah Disampaikan Kemudian Coach Menanyakan Keinginan Ingin Apa Si Ingin Apa Apa Yang Ingin Dicapai Setelah Bertemu Dengan Kepala Coach Menjelaskan Perasaan Setelah Bercakap Dan Akhirnya Ada Komitmen Dan Itu Langkah Tanggungjawab Komitmen Kapan Akan Melakukan Rencana Tadi Yang Dua Rencana Tadi Ada Ketemur Kepala Sekolah Dan Pengawas Dan Solusi Pun Disampaikan Oleh Coach Seharusnya Bagaimana Dalam Pembelajaran Itu Dan Bagaimana Memanfaatkan Media Buku Teks Itu Mungkin Yang Kemudian Komitmen Rencana Supaya Selanjutnya Bila Bertemu Dengan Pengawas Itu Sudah Sangat Baik Disampaikan Oleh Coach Yaitu Dengan Merencanakan Melakukan Janji Temu Supaya Tidak Tiba-tiba Bertemu Langsung Dengan Beliau Pengawas Mungkin Itu Dari Saya Jadi Sudah Terpenuhi Semua Model Tirta Ini Terima Kasih Pak Dudy Dan Bu Bipip Terima Kasih Terima Terima Kasih Budewi Sudah Lebih Sudah Demikian Mungkin Waktunya Sudah 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 Saya Berikan Tambah Silahkan Diklusing Dulu Untuk Kekiatan Kasus Alhamdulillah Untuk Praktek Coaching CGP Angkatan 3 Kabupaten Karawang Kami Dari Kelompok A4 Terdiri Dari Saya Sediri Bukit Mofiani Kemudian Ibu Dwi Fitri Antti Dan Pak Dudy Maulana Shafrudin Praktek Coaching Yang Kera Kami Lakukan Mohon Maaf Apabila Masih Ada Kekurangan Mohon Saran Dan Kritik Dari Ibu Fasilitator Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Rekamannya Di kloset Atau enggak Ibu Belum Terima kasih Dewi Pak Dodi Bulu Pipit Sebentar Bapak Terima kasih Sudah Simulasi Praktek Coaching Alhamdulillah Enak Melihatnya Kemudian Pengamatan Hasil Pengamatannya Semoga Semoga Bu Dewi Pak Dudi Bulu Pipit Bisa Menerapkan Pengalaman Dari coaching Kali ini Dalam kehidupan Sehari-hari Jadi tidak hanya Pada Kegiatan ini Tapi Ada kemungkinan Kita bisa menemukan Ada beberapa Kasus Baik Dari murid kita Dari Rekan-rekan Sekitar kita Atau mungkin Dalam keluarga Atau dalam Masyarakat Yang bisa kita Selesaikan Dengan Menggunakan Coaching Ada plus-minusnya Yang jelas Insya Allah Banyak manfaatnya Baik Bapak dan Ibu Nah habis ini Silahkan bisa di Coaching Boleh And meeting Dari sini Juga bisa Mungkin Kalau saya akan Nanti Mengandaki Rekamannya Bisa dilihat Di Email Yang Mengklik Tadi Ya Di Akun Patritator Juga ada Baik Terima kasih Bapak dan Ibu Sehat selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Ibu Waktunya Silahkan bisa Di Stop Recording Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih